H.O. Kengkun Lunjili 17. Ketika itu Ahlon menoleh, hingga kelihatanlah rantai emasnya yang bergemerlap. Tak tahan hatinya Kongkiat, ia ulur tangannya akan rabah itu. Apakah ini terbuat dari emas? Tanya ia. Di mana dibuatnya? Ditinpa tidak nanti ada tukang sepandai ini. Ahlon tolak orang punya tangan, atas mana Kongkiat balik cekal itu. Sebenarnya kenapa kau tak hendak baik dengan aku? Tanya ia tetapi sambil tertawa. Ahlon tarik pulang tangannya, ia sambar goloknya yang tergantung ditembok. Kongkiat kuatir ia nanti diserang pula, segera ia pun sambar pedangnya. Si Nona, atau si istri, ambil goloknya untuk kembali bercokol di atas pembaringan, ia hunus itu buat terus digosoki dengan saput tangannya yang merah. Melihat itu, Kongkiat tertawa sendirinya, lantas ia letaki pula pedangnya. Ia sebenarnya niat dekat istri itu untuk dajak bicara, tapi ia sangsi, ia kutitir ke tebu pakunya. Maka ia jadi berdiri diam. Hanya kemudian, dengan Jumawa ia kata, malam ini belum tentu Kang Siao Hao datang. Jikalau dia toh datang, kebetulan sekali aku memang sudah siap untuk melayaninya. Tidak tunggu sampai dia dapat lihat aku, aku akan buat dia mampus. Kemudian, tanda petik. Dia ingin lanjutkan bahwa ia hendak wakili Kun Lunpei menyingkirkan musuhnya bahwa setelah mana ia hendak pergi terbang melayang, karena ia toh tak hiraukan lagi istri itu. Akan tetapi, ia berhenti dengan tiba-tiba karena ahlon, yang deliki ia, sudah loncat turun dari pembaringannya sambil bawa goloknya nona itu pergi keluar. Kongkiat cepat menyusul, hingga ia masih dapat lihat istrinya itu menjejak tanah akan loncat naik ke atas. Genteng. Ia tertawa sendirinya. Ia pun lalu melesat naik untuk menyusul. Di sebelah depan merka, di balik tembok, ada pegawai Piau Kiok yang sedang pasang metu sambil sembunyi, dia tidak lihat suami istri itu tahu-tahu dia tampak ada orang di atas genteng, karena dia tidak dapat melihat rumen orang, terus saja dia berteriak, ada penjahat tangannya pun lantas menyusul memalu gemereng. Kongkiat terkejut, ia mendongkol, ia lompat turun pada pegawai itu, terus ia berikan dupakan, hingga orang rubuh terguling berikut gemerengnya yang kembali menerbitkan suara berisik. Orang tolol pemuda itu mendamprat. Apakah kau benar tidak lihat kamarku masih ada apinya dan aku baru keluar dari kamar? Itu waktu berisiklah suara orang di dalam Piau Tiam itu, segera muncul Kat Cieki yang bersama Tio Cie Leong, Tan Cie Cun, Yo Cie Kie, Wan Cie Hiap dan lain-lain, yang semua bersenjata lengkap. Sedang di antara pegawai-pegawai ada yang telah nyalakan tanglung. Yang hebat adalah pegawai yang bunyikan paso tembagia dengan seru. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Kongkiat segera berseru berulang-ulang. Bersama istriku aku naik ke atas genteng untuk meronda, tapi si tolol ini sudah lantas palu gemerengnya. Sebenarnya dia belum melihat nyata. Tanda petik. Ketika itu si pengawal merayap bangun tetapi Kongkiat dupak pula padanya hingga ia kembali musruk jatuh. Kemudian pemuda itu sentil kupingnya pegawai yang memain paso seraya mendamprat juga. Ciek yang menongkol berbareng malu kapan ia sudah ketahui duduknya hal. Sudah, jangan berisik kata ia, kalau orang luar dengar ini, kita malu. Kita toh ada bangsa piausu. Akaha. Ciek yang minta semua orang undurkan diri, tapi justru itu, pintu depan terdengar tergedor hebat. Inilah sebab suara gemereng tadi telah dapat didengar oleh orang undur, siapa sudah lantas lari ke kantor untuk beri laporan pada para pembaar negeri, hingga Sina Teng Jie datang bersama orang-orangnya, semua membawa gaetan dan tia cio, Teng Jie sendiri siap dengan goloknya. Mana penjahatnya? Tanya orang polisi ini, apabila ia telah dibukakan pintu dan nerobos masuk ke dalam. Penjahat sudah kabur, sahut Ciek yang dengan terpaksa, mukanya merah. Tadi orangku ada dengar suara di atas genteng, ketika aku datang, penjahat itu sudah lenyap kabur. Tanda petik. Pasti dia ada satu penjahat terbang, nyatakan Teng Jie. Bisa jadi dia belum kabur jauh. Ia terus perintah ambil tangga dengan itu ia naik sendiri ke atas genteng. Tapi benar seperti katanya Ciek yang, penjahat tidak ada. Maka ia lantas turun pula. Jangan khawatir, liok ya, orang polisi ini menghibur tuan rumah. Aku nanti tinggalkan beberapa orang untuk bantu kau buat penjagaan. Jangan, tidak usah, Ciek yang menampik. Kita di sini ada yang joga malam, orang pun tidak sedikit. Pendeknya asal kita sudah kurung si penjahat, kita nanti bunyikan gemereng, itu waktu Ciekko barulah datang bersama orang-orangmu untuk membantu. Teng Jie berpikir. Begitupun baik, kemudian ia kata. Tapi aku percaya penjahat tidak akan berani datang pula. Tanda petik. Lantas kepala polisi ini ajak orang-orangnya berangkat pulang. Kong Kiat masuk ke kamarnya, tak lama lagi Ahlo pun menyusul masuk. Lihat, semua orang itu tak ada gunanya kata suami itu dengan sangat menjengkol. Aku benar-benar tak mengerti, selama beberapa tahun ini Piau apa yang mereka lindungi? Bagaimana orang-orang tak berverguna itu bisa merantau dalam dunia kanau? Tadinya aku dengar Kap Liwokia ada satu hohan kenamaan, sekarang ternyata begini saja Kim Tugin Piau Tiat Paong itu. Kalau tidak ada mereka yang membuat kacau, pasti sekali aku sudah mampu bekuk Kang Siau H.O.O. Ahlo antap orang ngoceh, ia diam saja, tetapi mukanya merah, ia lemparkan goloknya ke atas meja, ia jatuhkan diri ke atas kursi di samping meja itu, di mana ia bertopang dagu dengan sebelah tangannya. Kong Kiat masih mendulu, ia mengerutu dalam hatinya. Benar-benar gila. Aku telah bantu orang-orang Kun Lun Pei, apa yang akan harap? Paolo Tau Chu nikahkan cucunya perempuan padaku, tetapi aku seperti bukan menikah saja. Teranglah orang telah tak pandang mata padaku, aku jadi siaduakan hari depanku. Apakah dengan begini aku tetap ada satu laki-laki? Ia lemparkan pedangnya ke atas pembaringan. Masa bodoh sekarang ia mengerutu pula, tetap dalam hati. Aku tidak mau campur pula urusan di sini, besok aku berangkat dari Kuantiong ini. Baru ia pikir sampai di situ, pikirannya segera berubah pula. Itulah aku tak dapat lakukan, demikian datang pikiran baru, secara begini benar-benar aku dipaksa kabur oleh Kang Sioho, Sampai pun istriku aku tinggal pergi. Apakah itu tidak memalukan? Ia lirik ahlo di sampingnya, ia nampak orang dengan kuncirnya yang menarik hati, yang menambah kecantikannya, hingga ia merasa berat untuk meninggalkannya. Walaupun si nona sendiri tidak mencintai kepadanya, maka ia jadi masgul. Dasar si tua bangka si pao yang liahai akhirnya ia berpikir pula. Aku telah terjebak tipu biye jinki, tipu perempuan cantik. Sekarang aku bukan meulu mesti jaga diri dari Kang Sioho, juga dari mereka orang-orang kunlunpe terhadap siapa aku tidak mestinya berlaku jujur lagi. Lebih jauh ia pun ingat pula hatinya ketika hendak berangkat dari Taisan Kuan, selagi berpisahan pao kunlun telah serahkan padanya dua pucuk surat untuk Kat Chiekyang dan Kang Sioho, tetapi dalam suratnya Chiekyang itu pun terlampir untuk Kang Sioho pula. Ia lalu menduga-duga, ada apa bedanya di antara dua buah surat itu. Saking penasaran dan ingin tahu, Kong Kiat segera cari surat itu yang ia terus buka, di depan api ia bekah. Demikian bunyinya. Kepada Kang Sioho yang terhormat. Kau pasti hendak menuntut balas dan membunuh aku, baiklah aku nanti kurbankan jiwa tuaku ini. Aku undang kau ke San Im. Kok di distrik Lok yang di situ aku akan serahkan padamu kepalaku yang sudah ubanan. Aku tidak akan menyesal. Hormatnya Chin Hui. Setelah Tabis membaca, Kong Kiat bawa surat itu ke depan Ahlon, tetapi karena ia khawatir si Nona tidak mengarti surat, ia terus bacakan bunyinya, sesudah mana, ia tertawa secara mengejek, sedang surat itu ia robek hancur. Kau sudah lihat sekarang kata ia, Eloo Yacu pesan aku, apabila sudah sangat terpaksa, surat ini aku mesti sampaikan pada Kang Sioho. Tapi aku tidak akan lakukan itu. Umpama pedangnya Kang Sioho sudah menancap di dalam di dadaku pun tidak nanti aku bocorkan tempat sembunyinya Eloo Yacu. Aku tahu, dengan bantu Kun Lunpei, bagiku tiada fadahnya. Terus terang aku katakan bahwa bugainya Kang Sioho ada terlebih liahai daripadaku, walaupun demikian, satu kali aku bantu kau, aku akan membantu sampai di akhirnya. Aku berhenti membantu sesudahnya Kang Sioho bunuh aku ini bukan berarti aku sangat tolol dan doggol tetapi aku hendak pegang kepercayaan dan kehormatanku. Lantas ia pun tidak mau tinggalkan bekas duanya surat itu, ia bawa ke api dan dibakar menjadi abu, kemudian ia putar tubuhnya akan menghampiri pembaringan, sembari pegang pedangnya ia rebahkan diri. Sikap gagah dari si pemuda membuat ahlo heran dan kagum, bukannya ia gusar, ia justru menoleh akan mengawasi. Itulah orang muda dengan siapa dia sudah jalankan upacara terhadap langit dan bumi, ialah sebagai suaminya yang syah. Sekarang pemuda itu tidur tetapi dengan cekal pedang dan tidak salin pakaian, tidak lepaskan kaos kaki dan sepatu, Maka umpama kata ketika itu keng, siyao hao muncul di situ, pasti dia akan lompat bangun akan bertempur mati duaan. Kalau dia sampai binasa, apa tidak kasihan? Lantas nona ini berpikir lebih jauh. Pertama terhadap lihang kiat, kalau tidak suami ini yang bantu menangkis orang shili itu, entah berapa banyak kurban lagi akan rubuh di pihak kunlunpei. Sekarang terhadap keng, siyao hao, apakah yang akan terjadi? Suaminya hendak membela mati pula. Tetapi ia telah perlakukan tidak bagus kepadanya, ia pandang suami itu bagaikan musuh saja. Ahlon jadi sangat berduka. Ia turun dari pembaringannya. Ia niat menghampiri dan bangunkan suami itu untuk mereka bicara dengan manis. Ia ingin utarakan cinta kasihnya. Tapi tiba ia bersedih hati, air matanya terus turun, maka ia duduk pula, dengan kedua tangannya ia tutupi muka. Ia menangis. Kong kia tidak hiburkan istrinya itu. Waktu itu kalau dia berbangkit dan menghampirinya, dengan manis budi dan lemah lembut ga menghiburkan, bisa jadi si nona menangis dalam rangkulannya. Tetapi dia telah terhidur. Hingga lewatlah satu ketika yang baik. Ahlon berbangkit pula, ia ingin mendekati suami itu untuk selimut di tubuhnya. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba ada suatu perasaan yang cegah ia, hingga ia jadi berdiri dalam saja. Sesudah tadi Piau Tiam sangat berisik, sekarang segala apa ada sunyi senyap. Justeru itu di dalam pekarangan dalam ada terdengar suatu suara sangat keras bagaikan Bukit Ambruk. Saking terperanjat, Ahlon sambergoloknya, akan tetapi sebelum ia loncat keluar, Kong kia tiang terbangun dengan kaget, dengan bawa pedangnya, sudah mendahului ia lompat keluar kamar. Pegawai yang memasang metal, tadi pun kaget, tetapi ia ingat akan pengalamannya, ia tidak berani palu gemrengnya ia hanya kabur ke dalam, gemreng dan pukulannya ia lemparkan ke tanah. Kong kiai sampai di pekarangan akan tampak suatu batu besar terletak melintang, ia lantas teriaki orang untuk bawakan lentera. Ketika itu kak ciek yang muncul bersama Tio Cieliong, Tan Ciacun, Yo Ciekin dan yang lain dua, disusul oleh pegawai lain lantas bunyikan gemrengnya. Orang segera kenalkan batu itu adalah tugu di sudut tembok di luar Piau Tiam, yang berukiran taisin sokam tong, orang menjadi heran sekali, semua menduga-duga, siapa sanggup cabut dan angkat itu dan membawanya ke dalam Piau Tiam. Semua orang ternganga. Pasti Kang Siao Hao telah datang akhirnya, Kong kiai bilang. Kemudian lompat naik ke genteng untuk mencari. Yo Ciekin dan yang lain dua segera menyusul. Mereka mencari ke segala penjuru, akan tetapi Kang Siao Hao tidak kedapatan. Tidak antara lama, Sin Na Teng Je pun datang bersama sejumlah polisi. Mereka pasang tangga untuk turut naik ke atas genteng. Datangnya orang polisi ini membuat Piau Tiam jadi tambah berisik. Ahlon, yang telah turut keluar, tidak ambil tindakan apa-apa malah ketika ia dengar dugaannya kong kiat, bahwa yang datang adalah Kang Siao Hao. Ia sampai, malas angkat goloknya. Begitulah ia memikir untuk lantas kembali ke kamarnya. Dengan lesu ia bertindak ke dalam. Akan tetapi ketika ia melihat jendela kamarnya, Ia terkejut. Ia ingat benar, ketika tadi ia susul kong kiat memburu keluar, ia tidak tiup padam api di kamarnya, akan tetapi sekarang kamarnya itu tak ada penerangan. Orang semua sedang kaget, heran dan sibuk, tidak ada yang perhatikan kamar Sin Na ini. Dengan merasa heran tetapi pun dengan hati dua, sedang goloknya siap sedia, Ahlon bertindak dengan pelahan-lahan masuk ke dalam kamarnya itu. Ia tidak dapat lihat suatu apa, ia tidak dengar suara apapun yang mencurigai. Ia dapat jemput bahan api untuk dinyalakan, buat ia pasang lampu. Kemudian ia tutup pintu, kembali ia perhatikan seluruh kamarnya, sampai pun ia longokolong pembaringan. Ia tidak lihat atau dapatkan apa juga. Ia tengah memeriksa, kong kiat telah kembali dan terus masuk ke dalam kamar. Kau cari apa? Tanya suami ini. Istri ini berdiam, mukanya jadi merah tetapi ia tidak menyahut, ia diam saja. Ketika ia telah angkat kepalanya, ia tercengang. Di tembok ada tertempel sehelai surat. Ia hendak lompat akan ambil itu, siapa tahu, kong kiat sudah mendahulunya. Sebab suami ini pun telah dapat lihat surat itu. Ia tidak senang, ia lompat terus sambar kertas itu dari tangannya seng suami, di sebelah itu, ia angkat goloknya. Beri aku lihat ia minta sambil mengancam. Kong kiat tidak pedulikan ancaman itu, ia tidak mau menyerahkannya, dan itu keduanya jadi bergujangan, hingga kertas jadi tersobek dua. Dengan bawa sobekannya yang sebelah, kong kiat loncat keluar kamar. Ahloa yang dapat sobekan yang sebelahnya, dengan napas sengal-sengal ia bawa itu ke depan api, ia beber dan baka. Adik Ahloa yang baik. Sepuluh tahun kita sudah berpisahan, setiap saat aku memikir untuk, urusan telah sampai di sini, kita berdua mesti lebih dahulu. Besok, kan? Ahloa cuma bisa baka demikian, kata-kata lainnya berada dalam sobekan yang dirampas kong kiat, akan tetapi, ini pun sudah cukup untuk ia dapat mengarti maksudnya surat itu. Jadi siyao hao tidak pernah lupai dia. Titik. Tanpa merasa air matanya lantas bercucuran. Walaupun demikian, ia toh segera bakar sobekan surat itu. Di lain pihak kong kiat sudah pergi ke lain kamar, akan baka sobekan surat itu tanpa gangguan. Ia cari api, di muka itu ia membaca. Bicara, pagi 2, kita bertemu, di jembatan Pak Kyo. Titik. Siyao hao o. Masih ada dua huruf lain yang tidak nyata, tapi rupanya itu ada kata-kata. Dengan ini, kong kiat menduga, itu dimaksudkan tugu yang dilemparkan itu, untuk hunjuk tenaga besar dan orang yang melemparnya. Ia bersenyum mewah. Ia padamkan api, ia kembali ke pekarangan. Pasti Kang Siyao hao o. sudah kabur, pergi lekas susul padanya di akata pada ciek yang beramai. Kemudian ia sendiri lantas kembali ke kamarnya. Ia dapatkan istrinya sedang rebah di atas pembaringan, tapi ia terus berkata, Kang Siyao hao o. sudah gunakan ketika orang ribut di luar dan kanar kita ini kosong, ia masuk ke dalam untuk meninggalkan suratnya. Mana sobekan yang sebelahnya lagi? Mari beri aku lihat. Ahlon tidak menjawab, ia tidak bangun, hanya ia cekal goloknya. Kong kiat tidak berani dekati istri itu. Surat itu sangat penting katanya, agaknya ia sangat sibuk, hingga ia banting kaki. Hal ini ada mengenai kalah menangnya kaum Kun Lun Pei, penting mengenai mati hidupnya engkongmu. Lekas beri aku lihat surat itu. Dengan mendong lolah lon jawab, aku sudah bakar itu. Kong kiat melengak, tetapi cuma sebentar saja, lalu ia kata-kata, janganlah kau goda aku. Kalau urusan jadi hebat, itulah tidak mengenai aku, aku paling juga lepas tangan. Ahlon angkat kepalanya, ia melotot. Apakah kau memang tak dapat tak membantunya? Apakah kau memang tak boleh tak lepas tangan tegaskan ia? Nah, itulah sebabnya sahut Kong kiat dengan tertawa dingin. Pertama dua adalah kepercayaan dan kehormatan seperti aku bilang tadi, dan kedua oleh karena kita berdua sudah jadi suami istri. Ahlon tertawa mengejek. Tapi ia ada sangat berduka, ia rebahkan pula kepalanya. Kong kiat kewalahan, ia menghela nafas. Jangan kau bersikap demikian, kata ia kemudian. Secara begini kau ganggu aku, kau buat aku tidak dapat menahannya. Surat tadi walaupun sudah terobek dua, aku toh dapat badem akutnya. Dia telah tantang kita untuk besok pibu di Pak Kyo, tapi besok kau tidak usah pergi, kau tunggu saja disini. Tidak sampai tengah hari pasti aku akan dapat lukai Kang Xiao Hao dan tawan padanya. Baiklah, cukup sampai di sini. Kong kiat putar tubuhnya dan pergi keluar. Ahlon terkejut, ia menjadi lebih dua berduka. Kong kiat pergi keluar akan terus kumpulkan cieki yang semua, berikut sineteng jyesi malaikat tukang tawan. Mereka berkumpul di kantoran untuk bermupakatan. Kong kiat dengan terus terang kata pada mereka itu, Tadi, selagi kekalutan di sini, Kang Xiao Hao sudah masuk ke dalam kamarku. Setelah meninggalkan sehelai surat, dia angkat kaki. Semua orang menjadi heran dan kaget. Kepandayan Kang Xiao Hao sebagai huicat, si bandit terbang, memang ada tinggi sekali. Kong kiat tambahkan, maka kita harus atur akal atau lukai dia dengan senjata rahasia. Aku ada punya beberapa batang piau, sayang semua ada piau. Buatan sudah jadi, bukannya piau pesanan hingga tak cocok untuk aku, hanya lumayan saja. Asal aku bisa berdiri berhadapan dengan dia, satu kali saja aku ayun tanganku, aku pasti dapat melukai padanya. Piau dan kaum Liong Bun Pei tidak sembarangan digunakan, tetapi satu kali digunakan, seratus kali lepas. Seratus kali tak akan gagal. Suratnya Kang Xiao Hao tadi. Ya, mana surat itu Teng Jie memotong. Selagi murka, aku telah robek itu, sahut kong kiat. Dia menulis ringkas saja, iyalah ia janjikan aku untuk besok kita adu ke pandalan di Pak Kiu. Mukanya Kak Chie Ki yang jadi pucat, ia jerih dengan lantas. Duluan melawan Li Hang Kiat mereka sudah tidak berdaya, apapula melawan Kang Xiao Hao, ia percaya pasti mereka akan kalah. Ia merasa bahwa Piau dan Kie Kong Kiat tidak dapat diandalkan. Kalau besok mereka tidak pergi ke Pak Kho, tentulah mereka akan ditertawakan, atau Kang Xiao Hao akan datang cari mereka. Sebaliknya apabila mereka pergi, untuk sambut tantangan, entah berapa banyak kurban akan rubuh, kurban dua terbinasa atau terluka. Dan kalau sekali ini mereka kena dijatuhkan pula, telah kalah Kun Lun Pei, tidak usah sampai Xiao Hao datang untuk dibinasakan mereka semua, mereka akan sudah mati sendirinya karena malu. Selagi Chie Ki yang sibuk sendirinya. Kong Kiat dan Teng Chie sudah bicara bisik dua, maka ia segera mendekati untuk dengar pembicaraan mereka itu. Mereka damaikan daya untuk bekuk Kang Xiao Hao. Teng Chie tidak terlalu gagah akan tetapi pengalamannya sebagai orang polisi membuat ia mempunyai banyak akal, maka sekarang ia hendak gunakan tipu, mendengar mana, Kong Kiat, dan Chie Ki yang juga jadi kagum. Malah kekhawatirannya Piau Sushikat ini jadi lenyap dengan segera. Baiklah, besok aku harapkan Teng Jiyaya saja berkata ia. Tentang ini kita jangan bicarakan pada lain orang, bukan kita khawatirkan orang nanti bocorkan kepada Kang. Xiao Hao hanya dikhawatirkan Kang Xiao Hao sendiri yang dapat curi dengar. Chie Ki yang berkata-kata dengan suara perlahan sekali. Jangan terlalu berkhawatir, Katsusho kata Kong Kiat. Sambil goyang-goyang tangan. Aku lihat kepandainya. Kang Xiao Hao tak akan melebih apa yang ia telah perlihatkan. Sekarang silahkan Teng Jiyaya pulang, di sini kita akan perintah beberapa orang untuk berjaga-jaga terus, besok kita boleh bertemu pula di Pak Kiu. Aku percaya kita pasti akan dapat bekuk Kang Xiao Hao. Melainkan satu hal aku hendak jelaskan, berkata Teng Jiyaya. Kang Xiao Hao mesti kita tangkap, tetapi kesalahannya tidak seberapa, dia tidak dapat dibuat mati. Kita juga inginkan cukup asal dia dapat dibekuk, Kong Kiat bilang. Kita kehendaki, sebagai huicat dia nanti mendekam dalam penjara untuk 4 atau 5 tahun, supaya selama itu ia tidak dapat ketika akan latih ilmu silatnya, agar kemudian setelah ia merdeka pula, hilanglah kepandaiannya itu hingga kita tidak usah khawatirkan pula padanya. Memang sudah cukup asal dia mendekam 4 atau 5 tahun dalam penjara, kata Teng Jiyaya. Siapa mengerti silat, apabila dia tak dapat ketika akan berlatih, urat dan tulang ulangnya akan jadi kaku sendirinya, selanjutnya dia tak akan mampu berlatih pula. Sampai di situ, Teng Jiyaya berangkat pulang bersama orangnya. Ketika Cieki yang semua kembali ke pekarangan, Tugu tadi sudah disingkirkan oleh orang-orangnya dikembalikan ke tempat asalnya. Ingat batu itu, diam-diam Cieki yang berkhawatir pula. Besar luar biasa tenaganya si Yao Hao, pikir ia. Dia demikian lihai, umpama dia dapat dibekuk besok, aku khawatir dia bisa buron pula dari penjara, pas tidak akan datang mencari balas, itu waktu, bisakah aku hidup lebih lama? Bukan main berdukanya Piao Su ini. Maka ia minta Cie Leong semua membantu buat penjagaan dua, ia sendiri mau ke kamarnya untuk tidur dengan pintu di kunci dan dipalang juga, dengan pakai meja untuk menjaga daun pintu itu. Walaupun demikian, karena kekhawatirannya untuk Piebu besok, ia tak dapat tidur. Kiekong Kiat pun, setelah meronda lagi di atas genteng, lalu masuk ke dalam kamarnya di mana ia dapati istrinya tidur dengan gotok di tangan, nampaknya istri itu sedang tidur nyenyak. Ia bawa api ke muka istrinya yang demikian cantik, hingga menggiurkan hatinya, maka itu, bukan main menyesalnya ia, karena ia tidak mampu dapati nona ini. Ia tidak berani mengawasi lama dua, ia khawatir istri itu bangun dan bacok ia, ia letaki api di meja. Ia masih berdiri diam, hatinya bekerja. Jikalau aku tetap baikipadanya, mungkin dia jadi bertambah benci padaku, berpikir suami yang tidak beruntung ini. Baiklah besok, sehabis bekuk Keng Xiaohao aku beritahukan dia bahwa aku hendak pergi, barangkali dia nanti cegah aku berangkat, dan akan berbalik mencintai aku. Habis berpikir demikian, Kong Xia tutup pintu, ia padamkan api, terus ia naik ke pembaringan untuk tidur, pedangnya ia letaki di samping tubuhnya. Ia sengaja rebah jauh dari istrinya, ia harap, si istri mendekati dan tanya ia. Tapi ia tidur belum lama, Seng Fajar sudah datang, ia bangun, ia buka pintu dan pergi keluar. Pagi itu langit mendung, hujan gerimis turun. Siapkan kuda ia perintah satu pegawai pepiau tiam, ia sendiri lantas cari ciek yang di ruangan dalam. Kat Pilwasu juga sudah bangun dari tidurnya, ia sedang cuci muka. Buat apa cuci muka lagi pemuda itu mendesak? Kita mesti segera. Kalau kita ayal duaan, nanti tipu daya kita yang sudah diatur menjadi gagal. Keng Xiaohao tentulah kabur. Ya, aku akan segera siap sahut ciek yang dari dalam kamarnya, tunggulah aku di luar. Kongkiat menurut, ia pergi ke ruangan luar akan tengok yang lain. Dua ia dapatkan cie lyong, cie hiap, cie kin, cie cun dan cie yong sudah dandan rapi, maka ia terus kembali ke kamarnya untuk dandan juga. Ia pakai celana hijau, ia tidak lupa pada piaunya, dengan tenteng pedangnya ia lekas keluar pula. Cie yong, dengan bawa goloknya sudah muncul di dalam pekarangan di mana ia dongak memperhatikan cuaca, hingga ia dapat perasaan, juga seng alam ada berduka terhadap mereka. Tapi ia kuat kakak hatinya. Saudara-saudara, ia berkata, kepergian kita sekarang ini ke Pak Kyo untuk tempur keng Xiaohao, ada beda dengan halnya dahulu kita lawan lihang kiat. Melawan lihang kiat adalah untuk muka terang dan lisan piau tiam kita, tetapi kali ini kita hendak tangkis musuhnya seluruh kaum Kunlunpei, kita hendak singkirkan musuh besar dari suhu. Sekalinya ini kita pergi dengan tidak ada orang luar di antara kita. Kalau perlu, kita mesti adu jiwa kita, kita lukai dia, bunuh dia, atau tawan hidup tetapi jangan sekali kita antap dia lolos. Sudah cukup, katsu shokong kiat kata dengan tidak sabaran. Sudah, jangan omong terlalu banyak, lekas kita berangkat. Tujuh atau delapan ekor kuda sudah siap di luar pintu pekarangan, maka cieki yang semua lantas pergi keluar, tapi kong kiat kembali ke kamarnya di mana ia dapatkan ahlon masih tidur nyenyak, goloknya tetap terletak di sampingnya, ia kerbongi istri itu dengan selimut, kemudian setelah pakai tudung rumputnya yang besar, ia bertindak keluar. Di luar cieki yang semua sudah bercokol atas kuda mereka masing-masing. Lekas, lekas mereka itu balik mendesat. Kong kiat masih titahkan pegawai Piau Tiam tutup dan kunci pintu pekarangan, baru ia loncat naik atas kudanya. Ia yang membuka jalan, yang lain mengikuti padanya. Berisik sekali adalah suaranya kaki kuda mereka, yang melewati kota yang ramai, terus menuju ke luar kota. Di waktu masih demikian pagi, dengan grimis halus, mereka kabur ke arah Pukyo. Mereka baru berhenti setibanya di muka jembatan, dengan hati masing-masing tegang, mereka hanus golok mereka. Kong kiat setiap kali raba piaunya, matanya mengawasi keempat penjuru, juga ke pepohonan dan ke muka air. Di jembatan, kecuali satu-dua orang, yang memakai payung dan menenteng keranjang, tidak ada orang lain yang berlalu lintas. Kita datang terlalu pagi, kata Cie Kiang. Apakah Keng Xiaohao tak dustakan kita tanya Cie Chun? Kong kiat diam saja, ia terus memasang metu ke sekitarnya. Mari kita cari tempat untuk beristirahat, Cie yang usulkan. Di sebelah timur sana ada warung teh. Usul itu dapat kesetujuan, dengan lintasi jembatan mereka pergi ke sebelah timur di mana ada dua buah warung teh, yang memasang tetarap atau gubuk atap, meja dan kursinya sembarangan saja, hari masih pagi. Tetapi kedua-dua warung teh itu sudah ada banyak juga tetamunya yang terdiri dari tukang buah dan tukang sayuran, mereka itu minum teh sambil dahar. Tapi Kong kiat tahu, mereka adalah orang-orang polisi dari si Anhou yang sedang menyamar, bersedia unsuk tawan Keng Xiaohao. Cie Kiang khawatir orang curigai mereka. Baik kita pergi ke pasar saja, kata ia. Di sini ada terlalu banyak orang. Baru mereka mau pergi ke pasar, lantas dari jurusan timur mereka lihat mendatangnya satu orang yang memakai payung, sebelah tangannya yang lain menenteng satu kurungan burung Hoa Biye. Terapi ketika orang itu telah datang dekat, ternyata dia adalah sinat Teng Jie yang sedang menyamar. Selagi mendekati, Teng Jie berpura-pura menegur Cie Kiang. Habis itu, ia kata dengan pelahan, jaring sudah dipasang. Aku sudah ketahui Keng Xiaohao ambil tempat di Hokgoan Tiam di kota timur akan cetapit. Tadi malam dia tidak pulang ke penginapannya itu, barangkali dia akan pulang tak lama lagi. Di sini di sekitarnya lima li, di semua kampung, sudah ada orang-orang kita, maka kecuali dia bisa terbang dia tidak bakal lolos. Baikkah singgah di sini saja, aku pun akan menantikan di sini. Umpama Keng Xiaohao datang, beri tanda lirikan padaku, lantas kita turun tangan. Kongkiat dapat dengar perkataannya orang polisi itu. Apabila benar Keng Xiaohao datang, kau jangan kesusutak keruan, ia kata. Satu atau dua orang boleh maju akan menghampiri patnya tapi jangan lantas turun tangan, bicara dahulu padanya untuk ulur tempo, selama itu kita semua maju mengurung, untuk segera. Kongkiat belum bicara habis atau segera semua orang dengar suara kelenengan kuda, yang datangnya dari arah timur, apabila semuanya berpaling. Mereka lihat itu penunggang kuda sedang mendatangi, kudanya hitam, orangnya memakai baju hijau dan tudung rumput, tubuhnya tinggi, usianya muda. Dia adalah Keng Xiaohao yang dinantikan itu. Sudah 10 tahun Tan Cechun berpisah dari putranya Keng Chieseng, dia toh masih kenali bocah itu yang sekarang telah jadi satu pemuda gagah, maka juga ia lantas tarik tangannya Kat Ciek Yang. Keng Xiaohao datang. Itulah dia katanya dengan rumen khawatir. Mendengar itu, Sina Teng Chie lantas menyingkir dari rombongan piausu itu. Semua meter lantas diarahkan kepada si penunggang kuda hitam itu. Keng Xiaohao mendatangi dengan tenang, malah tampangnya bersenyum-senyum, pedangnya menerbitkan suara di antara suara kelenengannya. Ia lewat terus melewati Kat Ciek Yang semua menuju ke barat, akan mendaki jembatan, kemudian dari atas kudanya ia palingkan tubuh, tangannya menggapaikan Kiekong Kiat. Mari ia memanggil sambil bersenyum. Kekong Kiat sudah rabah piaunya, akan tetapi menampak orang bersikap sangat tenang dan mereka itu, ia batalkan maksudnya untuk membokong. Hati dua jangan sembelarangan turun tangan ia pesan Ciek Yang semua. Juga larang orang-orang polisi lancang bergerak. Xiaohao pandai berenang dan selulup, jikalau dia terjun ke air kita tidak berdaya lagi untuk bekuk padanya. Setelah itu, ia pun beri kudanya naik ke jembatan, untuk menghampiri. Sahabat, berkata ia, hari ini ada hari yang memutuskan kemenangan atau kekalahan atau hidup dan mati, dari itu baiklah lebih dahulu dijelaskan, kita hendak bertempur dengan kera apa. Sambil naik kuda atau di tanah saja? Keng Xiaohao mengawasi, agaknya ia tidak mengerti. Eh, siapakah yang berjanji menantang kau datang? Kemari untuk adu kepandayan tanya ia. Kalau orang ada sabar, Kong Kiat segera menjadi gusar. Toh kau yang janjikan ia berseru tadi malam kau. Telah tinggalkan surat di dalam kamarku. Xiaohao tertawa. Aku bukannya janjikan kau, kata ia. Aku datang ke. Kuang Tiong adalah mencari musuh untuk menuntut balas. Aku tidak cari siapa juga kecuali si orang Sipau dan si orang Silyong. Kong Kiat cekal gagang pedangnya, ia gusar bukan kepalang. Surat tadi malam toh ada suratmu ia berseru. Dengan itu kau janjikan aku akan kita piye bu pagi ini. Apa benar itu bukan tulisanmu? Xiaohao angkat kepalanya dengan angkuh. Tidak salah, surat adalah aku yang tulis, ia menjawab. Akan tetapi aku bukannya janji dengan kau. Matanya Kong Kiat mendulik. Habis kau janjikan siapa ia tegaskan. Xiaohao unjuk air muka yang keren. Yang aku janjikan adalah Pauah Lon, cucu. Perempuan Pau Chin Hui jawab ia dengan nyaring. Aku tidak punya sangkutan apa juga dengan kau sekawanan orang-orang rendah yang tidak ada harganya untuk diladeni bertelahi. Tidak pengguh sampai orang tutup mulutnya, Kia Kong Kiat sudah hunus pedangnya dan menikam dengan segera mengarah dada. Kemurkaannya Kong Kiat bukan main besarnya. Xiaohao kedut kudanya untuk menyingkir sedikit dari tusukan itu. Dalam sengitnya, Kia Kong Kiat kirim tikaman yang kedua. Sekali ini Xiaohao cabut pedangnya dan menangkis. Sampai di situ Cie Kiat yang majukan kudanya dengan sebelah tangan pedang Ruyung Kong Piau dan sebelah yang lain Golok Kulun Tu. Sikap ini segera ditelat oleh Cie Leong, Cie Kin dan Cie Cun semua. Mereka menyerbu ke jembatan akan desak Xiaohao. Oh, selagi pemuda Xiaikang itu hendak layani semua musuh itu, yang tidak membuat hatinya gentar, tiba-tiba kelihatan ada di arah barat. Mendatanginya satu penunggang kuda, siapa terus saja menuju ke jembatan. Ia lantas saja kenali Ahleon. Karena itu ia lintangkan pedangnya. Jangan turun tangan dahulu ia berseru. Dia itu adalah orang yang aku janjikan. Dia sudah datang, aku hendak bicara sedikit padanya, setelah itu, barulah kita bertempur. Ia lantas majukan kudanya ke dekat loneng jembatan, dengan pedang terus melintang ia mengawasi ke arah Ahleon, siapa datang dengan dandanan sebagai satu gadis remaja, bukannya sebagai satu nyonya. Sepasang kucirnya telah diubah menjadi satu saja kuncir yang panjang, hingga ia tampaknya jadi terlebih menarik hati, hanya sekarang ia tidak memakai pupur atau yang cie. Ia berpakaian serba hijau dengan sepasang sepatu sulam yang indah. Di bebokong kudanya yang berbulu merah ada tergantung golok, bukan golokong tu yang pendek buatan keluarga matapi gotok kulun tu. Kiau hao wawasi nona itu, tanpa merasa ia tertawa meringis. Nona pau, sepuluh tahun kita sudah tidak bertemu, apakah kau masih kenali aku? Ia mendahului menegur. Tampangnya Ahleon ada muram, tetapi kedua biji matanya yang hitam ada terbuka lebar, dari mana ada air matu yang melainkan mengembeng. Ia tidak mengucap apa-apa, hanya tubuhnya sedikit gemetar ketika itu hujan grimis turun lebih besar, maka mukanya si nona, rambutnya dan bajunya turut basah juga, air hujan mengalir ke mukanya. Tentulah air matanya turut air hujan itu mengalir turun. Cieki yang semua sudah kurung siya hoho, akan tetapi karena datangnya si nona, aksinya mereka jadi terhalang. Malah melihat sikapnya si nona dan si hoho itu, mereka jadi haran. Maka semua melainkan mengawasi saja. Cie Kongkiat panas bukan main, dengan tiba-tiba ia tikam pula si hoho. Ia memang berada cukup dekat dengan lawan itu. Terang demikian satu suara keras nyaring. Itulah tangkisannya si hoho. Menjadi sangat 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 karenanya, Kongkiat hendak menyerang pula tetapi sekarang ahlo menghalau dengan ia menghunus goloknya. Aku larang siapa juga turun tanan ia berseru seraya hadapi Kongkiat semua, sikapnya, suaranya, dan keren. Cuma aku yang akan bunuh padanya. Sekarang aku hendak tanya dulu dia. Si hoho juga perdengarkan suaranya. Benar. Urusan kita kedua keluarga Kang dan Pau tidak ada sangkut pautnya dengan orang luar. Kongkiat masih tetap sengit, hingga ia tertawa menyindir. Tetapi kau harus ketahui ia beri ingat, dia adalah istriku. Kita sudah jalankan upacara nikah secara syah. Jikalan kau inakan dia, pedangku akan segera buat kau mampus. Si hoho tertawa meringis, ia pandang ahlo. Kita mesti cari tempat di mana kita berdua bisa bicara, kata ia pada si Nona. Pembicaraan dari sepuluh tahun ada terlalu banyak, Kila mesti lakukan itu dengan pelahan-lahan. Sehabis itu, kalau aku bisa, aku nanti wujudkan pembalasanku. Jikalau tidak, umpama aku terbinasa di tanganmu sekalian, aku tidak akan menyesal. Ahlo menangis. Aku pun hendak cari kau untuk kita bicara, jawab ia. Kita mesti bicara dengan jelas. Nah, marilah kita pergi ke sebelah timur jembatan. Si hoho manggut. Baik, marilah ia nyatakan akur. Ia lantas memberi hormat pada cieki yang beramai, ia tambahkan pada mereka, cuon cuon tunggu sebentar aku hendak pergi bersama Nona Pau ke timur sana untuk bicara beberapa patah kata. Jangan ikut dia pergi. Pau koh ni yo, yo ciekin mencegah. Dia tidak kandung maksud baik. Cieki yang juga hendak ajak kawan duanya akan ikuti Ahlon, ia khawatir Nona itu kena didustakan, tetapi kiekong kia cegah mereka. Jangan pedulikan mereka, biar mereka pergi pasang ngomong kata suami ini, yang segera timbul cemburunya. Meski begitu, ia juga lirik semua kawan itu untuk memberi tabda. Ahlon sementara itu sudah jalankan kudanya ke arah timur. Cieki yang semua membuka jalan. Si hoho jalankan kudanya mengikuti si Nona, ia baru turun dari jembatan dan jalan belum ada sepuluh tindak, tiba-tiba ia dengar samberan angin. Maka segera ia mendekam di atas kudanya, menyusul mana sebatang Piau lewat di atasan kepalanya. Menyusul itu, Kongkiat sendah ayun tangannya, hingga Piau yang kedua menyamber pula, akan tetapi kali ini si hoho, yang telah putar tubuhnya, sambuti itu dengan dua jari tangannya. Kongkiat majukan kudanya beberapa tindak, kembali ia kirim penyerangan yang ketiga kali, ia telah menjuju dengan baik. Si hoho lihat itu, ia pun ayun tangannya, Piau musuh di tangannya itu lanias melesat, menyamber Piau musuh yang ketiga, hingga di tengah jalan kedua Piau telah bersomplukan, dengan terbitkan suara keras kedua Piau jatuh ke tanah. Apakah masih ada lagi? Ia tanya sambil tertawa. Akan tetapi sebagai jawaban, sejumlah orang meluruk padanya, berbagai galah gaotan menyamber padanya. Tiga gaotan menyamber kaki kuda, gaotan yang keempat maju ke lengannya yang kanan. Untuk tolong lengannya itu, si hoho gunakan tangannya yang kiri. Tetapi berbareng dengan itu, dua batang Piau sambir ia saling susul, hingga berbareng ia mesti berbalik jaga diri dari sasaran Piau. Selagi ia loloskan diri dari bahaya Piau, kudanya telah kena digait musuh. Menyusul itu, cieki yang semua maju menyerang. Demikian tipu daya mereka itu untuk bekuk lawannya. Si hoho menghadapi ancaman bahaya besar, tetapi walau demikian, meskipun kudanya sudah lantas rubuh hingga ia turut terpelanting, tubuhnya sendiri tidak ikut terguling di tanah, karena dengan satu gerakan sebat, ia bisa lompat berdiri. Hanya gaotan yang tajam telah menancap di dagingnya hingga ia mendapat luka juga. Dengan menahan sakit, ia sekarang gunakan pedangnya untuk buat perlawanan. Ia telah mesti layani cieki yang, cie kong kiat, teo cie liong, kim cie yang, wan cie hiap, yo cie kin dan sin na teng jie serta polisi dua lainnya, yang telah. Dengan sebat datang berkumpul hingga pertempuran jadi berjalan dengan sangat seru. Bab 13. Ahlon yang berjalan di muka sudah mendekati pasar, pikirannya kusut, ia sedang memikirkan apa yang ia mesti ucapkan sebentar. Ia ada berduka dan bingung. Ia sama sekali tidak menyangka yang kie kong kiat akan gunakan tipu. Ia terkejut ketika ia dengar suara berisik, dan apabila ia menoleh, ia dapatkan justeru siya hoho sedang terpelanting dari atas kudanya, karena kudanya itu rubuh tergaet, dan lengannya berdarah. Maka segera ia putar kudanya untuk dilarikan balik. Sementara itu siya hoho sudah rubuhkan ciai hiap dan ciai kin, setelah membuka jalan, ia lompat keluar kalangan akan menyingkir ke atas jembatan. Kie kong kiat mengejar, ia dapat menyandak dengan segera, karena ia masih tetap bercokol di atas kudanya, keduanya bertempur secara kipah, satu di atas kuda, yang lain berjalan kaki. Kendati demikian, siya hoho tidak jerih sedikitpun, malah di jurus kelima, ia tusuk rubuh lawan itu dari kudanya, berbareng dengan mana ia loncat naik atas orang punya kuda itu, yang segera ia berikabur ke sebelah barat jembatan. Ahlo coba canda pemuda kita. Siya hoho Siya hoho ia memanggil dua suaranya sangat berduka. Mukanya siya hoho merah padam ia ada mendongkol dan gusar. Ia sangka Ahlo telah bersekongkol bersama kong kiat semua untuk perdaya padanya, hingga ia kena. Dibokong. Ia tabas kutung secabang yang liu, di antara hujan grimis ia pandang si nona sambil bersenyum mewah. Bagus kata ia. Kau dan kawan duamu sangat pintar dan telengas sekali. Ahlo noh, perempuan Hinadina. Kau sudah lupakan janjimu bahwa kau hendak jadi istriku, sekarang setelah selang sepuluh tahun? Tanda petik. Berkata sampai di situ, Siya hoho rasai hatinya sakit, lebih sakit, lebih sakit daripada luka di bahunya itu. Justeru itu di arah barat itu ada mendatangi polisi serombongan orang polisi yang menunggang kuda, sedang di sebelah timur. Kak Ciek yang mendatangi bersama Sinna Teng Jie dan yang lain dua. Menampak demikian, Siya hoho timpuk Ahlo dengan cabang yang liunya, lantas ia kaburkan kudanya, sama sekali ia tidak mau menoleh lagi, karena hatinya sangat panas. Ia menuju ke arah selatan. Ahlo berkelit dari cabang yang liu itu, ia pun kaburkan kudanya untuk menyusul. Siya hoho, Siya hoho, ia memanggil berulang-ulang, Siya hoho, mari. Siya hoho kabur terus, menoleh pun tidak. Ahlo menyusul sampai kira-kira satu li, Siya dua saja, pemuda itu sudah pergi semakin jauh bersama kudanya Kie Kong Kiat, dengan terpaksa ia tahan kudanya, air matanya mengucur bercampuran air hujan. Tidak lama rombongannya, Cie Kiang dan Sinateng Jie telah dapat susul si Nona. Kepala polisi itu menunggang kuda ia diikuti oleh orang-orangnya. Sudah, jangan kejar kata Ahlo. Siya hoho telah terluka. Tanda petik. Ini ada urusan polisi, kita tidak dapat mencegah ya, Cie Kiang bilang, Kiekonya semua telah terluka, kita mesti lekas bawa mereka ke kota untuk diobati. Nah, marilah. Cie Kiang mengucap demikian selagi Teng Jie dan orang-orangnya mengejar Tuz. Dengan terpaksa Ahlo menurut, ia ikuti susok itu kembali. Di jembatan Pak Kio, beberapa orang polisi telah siapkan dua buah kereta sewaan, orang-orang yang terluka ialah Yo Cie Kin, Wan Cie Hiap dan Kie Kongkat, telah dinaikan ke atas kereta. Cie Hiap adalah yang terluka paling berat, yang paling enteng adalah Kongkiat. Kalan dua yang lain rebah dam saja sambil merintih, Kongkiat tidak mau diam, ia hendak loncat turun dari kereptanya. Ia terluka pada paha kiri darahnya membasai pakaiannya. Ia ada sangat gusar, maka juga ia berteriak dua minta kudanya, pedangnya juga, katanya ia hendak kejar pula pada musuh. Kapan Ahlo kembali, Kongkiat tawa si istri itu sambil terluka, tawa dingin. Istriku, kau lihat berkata ia dengan ejekannya, untuk kaum Kun Lunpeyaku Kie Kongkiat sudah mendapat luka. Darah ini merah, sama dengan warnanya kun yang kau pakai di waktu kita menikah. Ia tepuk dua dadanya, ia tambahkan, jangan kau lihat saja bahwa suamimu terluka, tetapi ingatlah, suamimu ada satu laki-laki sejati. Besok atau lusa, aku pun akan berikan semacam tikaman kepada Kang Xiao Hao, supaya dia dapat luka yang terlebih hebat daripada lukaku ini. Kat Ciek yang berduka. Sudah, sudah, kata ia sambil menghela rapas. Koya, kau jangan bergusar lebih lama. Mari kita pulang dahulu. Untuk beristirahat. Teng Jaya beramai sedang kejar Kang Xiao Hao, dia tentu akan berhasil membekuknya, sebab Kang Xiao Hao juga terluka berat dan ia pasti tidak mampu lari jauh. Ah londam saja, ia masih berduka. Melihat lukanya Kongkiat, ia terharu, ia merasa kasehan. Ia merasa bahwa ia sudah bersikap keterlaluan terhadap suami itu. Maka akhirnya ia masukkan goloknya ke dalam serangka, ia mendekati kereta. Sudah, kau jangan gusar, katanya, yang berhenti menangis, dengan rada likat, mari kita pulang. Kau telah menderita untuk kita, aku merasa tak enak hati. Mendengar kata-kata itu, Kongkiat merasa puas, hatinya menjadi legat, hingga ia seperti rasakan lukanya hilang sakitnya. Ia lalu bersenyum. Aku tidak menderita, katanya. Untukmu, untuk Kluo Yacu, untuk Sababat 2 Kun Lunpei, jangankan baru terluka, walaupun terbinasa, bagiku tidak ada artinya. Tidaklah aku malu menjadi cucunya Liong Bun Hiap. Ahlon berdiam, ia seka kering air matanya. Marilah Cie Kiang lantas mengajak berangkat. Kedua kereta segera dijalankan, Cie Kiang dan Ahlon semuanya luntas mengiringnya. Di belakang mereka ada tujuh atau delapan orang polisi. Rombongan ini terdiri dari mereka yang naik kuda dan berjalan kaki. Hujan, yang turun lebih besar, masih belum mau berhenti. Dari kejauhan kota Tiang'an seperti terbenam kabut. Mereka kalah tetapi Cie Kiang tidak baik itu malu dan tak terlalu berduka seperti waktu mereka dipencudangili. Hang kiat, karena sekarang, Kang Xiao Hao telah kena dilukai. Ia pun mengharap-harap, dengan bantuannya pembesar negeri, Kang Xiao Hao nanti kena dibekuk. Kekuatirannya adalah apabila orang Shikang itu bisa lolos. Ia dapat kenyataan, dalam ilmu pedang, dalam ilmu menyanggapi Piao, Xiao Hao ada jauh terlebih lihai daripada lihang kiat. Karena itu, ia kagumi pemandangan luar biasa dari gurunya, yang sejak 10 tahun yang lalu ada berkhawatir untuk pembalasannya Kang Xiao Hao. Ia insaf, walau gurunya lihai, guru itu masih tak dapat bandingkan dengan putranya almarhum Kang Chie Seng itu. Satu hal lain juga membuat Chie Kiang berpikir. Itulah sikap ia Ahloon terhadap Kang Xiao Hao, sebagaimana tadi ia saksikan sendiri. Mau atau tidak, ia jadi bercuriga. Apakah artinya ini? Tanya ia dalam hatinya. Di masa kecilnya Xiao Hao pernah tinggal di rumah Suhu. Apa mungkin ia selama itu, ia telah buat perhubungan rahasia dengan Ahloon? Demikian ia memikirkan hal itu sehingga mereka sampai di Piautiam di mana segera ia urus tiga orang yang luka itu, yang masing-masing dapat sebuah kamar. Chie Leong beramai lantas berikan obat, sedang beberapa pegawai di Perintah Undang Tabib Ismua untuk luka-luka. Tidak lama ada datang beberapa sahabat Piausu, guru silat dan orang dari kantor negeri, yang dengar perihal pertempuran itu, untuk menghibur dan menanyakan jalannya pertempuran. Setelah mereka pulang Chie Kiang baru tengok Chie Hiap dan Chie Kin, melihat siapa, hatinya sedikit lega, karena dua saudara itu tidak terancam jiwanya. Kemudian ia tengok Kong Kiat yang sedang bicara dengan Ahloon. Air matanya Ahloon masih mengembeng, ia berduka. Bagaimana ia tanya pemuda itu? Kong Kiat lantas berduduk, dengan tangannya yang kanan ia tepuk dua lukanya. Tidak ada artinya kata ia sambil tertawa. Jikalau sekarang Keng Xiaohao datang pula, aku pasti bisa tempur dia seperti tadi. Meskipun ia bersikap gagah, namun mukanya Kong Kiat pucat dan keringat menetes turun dari dahinya, suatu tanda bahwa ia menahan sakit. Sudah, jangan kau bergusar lagi, Chie Kiang menghibur. Aku percaya orang-orang polisi bisa bekuk padanya. Atau umpama ia bisa lolos, selanjutnya ia akan jadi pemburon, lambat laun ia bakal kena ditangkap juga. Sekarang kau baik dua rawat lukamu, setelah kau sembuh, kita nanti berdamai pula. Diam-diam Chie Kiang lirik Ahlon, makutinya ialah buat minta nona ini merawat dengan telaten, karena di matanya lukanya Kong Kiat tidak enteng. Namun Ahlon melainkan hanjuk kemsbulannya. Dengan mas gol Chie Kiang undurkan diri, ia pergi ke kantornya, di sini ia duduk bersantap bersama Chie Leong dan Chie Chun. Selagi orang bersantap, Sin Nateng Jie pulang dengan nafas memburu, baru ia loncat turun dari kudanya, Chie Kiang telah sambut padanya. Apakah Kang Xiao Hao dapat ditangkap? Tanya Piao Su ini dengan bernap Su. Tidak, tidak, jawab Teng Jie dengan menggelengkan kepala. Binatang itu benar lihai. Sudah 20 tahun aku bekerja sebagai polisi, aku pernah tangkap Chos Yang Hui, aku pernah bekuk. In Lipa, akan tetapi belum pernah aku hadapi penjahat selicin ini. Kudanya Kie Ka Uia tidak terlalu kuat larinya, akan tetapi di tangannya kuda itu bisa kabur bagaikan terbang. Aku telah mengejar 30 li lebih, sudah lintasi beberapa hutan rimba dan dua aliran sungai, entah bagaimana, tahu-tahu kita telah kehilangan padanya. Dia datang dari luar kota tetapi heran, dia ketahui lebih baik daripada kita tentang keletakan dan keadaan tempat kita ini. Chie Kang Mas Gul sekali dan berkulapir mendebar keterangan itu. Dengan lolosnya dia, dia meninggalkan ancaman bencana untuk di kemudian hari, kata Teng Jie kemudian. Syukur kalau dia datang pula sebentar malam. Apabila dia dapat lolos pula, aku nanti meletakkan jabatan duaku. Sekarang aku hendak kembali ke kantor untuk beristirahat. Kat Liok ya, jangan kau khawatir, sebentar malam aku nanti datang pula bersama orang-orangku untuk berjaga. Chie Ki yang manggut dua. Ia mohon perhatiannya Teng Jie, yang setelah itu lantas berlalu. Kemudian orang duduk bersantap. Sesudah dahar cukup. Chie Ki yang undang Chie Chun datang ke kamarnya sendiri, untuk mereka berbicara berdua saja. Sutue, kau liatkah tadi tingkahnya Ahlon ketika ia berhadapan Kang Xiao Hao di jembatan Pak Kyo tanya Suheng itu. Biasanya kalau kita sebut dua Xiao Hao, tampangnya tentu berubah dua, atau ia kertek gigi atau melelahkan air mata, maka aku menduga satu kali mereka berbandapan, mereka mesti jadi musuh hesar. Akan tetap apa yang ternyata tadi? Xiao Hao melawan tertawa saja, dia sebaliknya hanya menangis, dia tidak segera cabut geloknya untuk menyerang secara mati duaan. Bahkan, sebaliknya dia ajak Kang Xiao Hao pergi untuk mereka berbicara di luar tau kita. Dan lagi, ketika Teng Jie ajak orang-orangnya mengejar, katanya Xiao Hao sudah terluka, tak usah dikejar pula. Sikapnya Ahlon buat aku heran dan curiga. Apakah bisa jadi ia telah berubah adat sekarang? Atau dia bukan benar-benar membenci Xiao Hao? Bisa jadi lebih dahulu daripada ini, dengan Xiao Hao dia sudah punya satu perhubungan. Hanya mengenai, dugaan yang belakangan ini, aku sangsi benar. Tan Cie Cun pun heran, hingga ia berdiam sekian lama. Mengenai ini aku tidak berani bilang apa-apa namun. Melihat sikapnya tadi aku juga heran, menyatakan Sins He. Ini. Memang benar, selagi masih kecil Xiao Hao dan Ahlon tinggal dan sering bermain bersama, hanya ketika itu Xiao Hao baru berumur 14 dan Ahlon 12 tahun. Ciek yang bertambah bingung. Yang satu berumur 14 dan yang lain 12, sesama kecil itu mereka bukannya belum tahu apa-apa katanya. Cie Cun mengeleng kepala. Aku percaya tak mungkin sudah terjadi sesuatu, kata ia pula. Di sebelah penjagaan keras dari suhu, Xiao Hao pun tidak tinggal lama pada suhu, begitu ia telah lukai Liong Tiong Ke, ia lantas buron. Aku pun telah saksikan sendiri ketika Xiao Hao datang bersama Liong Tiong Hiap, Ahlon gusar berkerot gigi. Tak mungkin ada perhubungan rahasia di antara mereka berdua, dan aku lihat, dengan suaminya, Kie Kong Kiat, dia ada mencinta sekali. Masih Cie Ki yang tak dapat lepaskan kesangsiannya. Selanjutnya mereka lalu bicarakan soal penjagaan sebentar malam, kemudian Cie Cun pergi ke depan. Di waktu lohor itu hujan berhenti turun, melainkan cuaca tidak lantas menjadi terang. Cie Ki yang tetap masgul, dan ketika Seng Sore mendatangi, alisnya mengerut semakin rapat, karena kemas bulannya. Selagi malam mendatangi, Tia Wasu ini seperti terasa bahwa suatu Raja Iblis bakal datang kepadanya. Lain dua orang semua coba empos semangat mereka, tetapi di dalam hatinya mereka toh berkulatir juga, mereka terkejut sendirinya apabila mereka dengar suara apapun. Sore itu walaupun baru habis bersantap, Cie Ki yang masih suruh koki siapkan beberapa rupa sayur untuk di kantor, arak tak berkecuali, katanya untuk mereka yang jaga malam. Ia harap-harap kedatangannya Sina Teng Jai serta rombongan orang-orang polisinya. Sampai jam 2 lewat barulah muncul seorang kepala polisi Sitio serta belasan opas. Kepala polisi Sitio itu kata, Teng Jai ya masuk angin, ia tidak bisa datang, dia titahkan aku yang bantu Liok ya membuat penjagaan. Di kantor juga telah disiapkan polisi cadangan, asal mereka dengar suara gemereng, mereka bisa segera datang kemari. Datang beberapa orang pun sudah cukup, Cie Ki yang bilang, dengan paksakan diri. Belum tentu malam ini akan terjadi sesuatu. Keng Xiao Hao terluka bukannya enteng, dia pun lelah berikut kudanya, barangkali dia tidak bisa segera datang pula. Jikalau Keng Xiao Hao sendirian saja, masih tidak sukar, kata si orang Sitio itu, asal dia jangan datang sambil ajak dua lehang kiat, itulah sulit. Cie Ki yang paksa tertawa. Dunia Kang Hoa ada luas, orang yang pandai silat ada banyak, berkata ia, Xiao Hao dan Li Hang Kiat itu pastilah tidak kenal satu dengan lain. Dua-dua mereka memang berbukai sempurna, Cie Cun turut bicara, akan tetapi mereka sama-sama terluka, aku kira mereka tidak akan dapat berbuat banyak, kita kaum Kun Lun Pei tidak nanti sampai membuat apa-apa yang memalukan. Cie Ki yang merasa tidak enak hati, ia lantas simpangkan pembicaraan. Ia pulantas tempatkan orang Sitio ini dan orang-orangnya berdiam di dalam kantorannya, Cie Cun bersama Cie Yong ditugaskan menemani mereka minum arak, di lain pihak ia sudah pesan Koki untuk jangan sediakan banyak arak, ia khawatir bila datang saat perlu, mereka itu nanti sudah sinting dan tak dapat bergerak bangun. Sekawanan setan mabuk mana sanggup bekuk Cie Yong Hoa? Lekas sekali sudah jam 3. Di kantoran itu api ada menyala terang. Orang ada banyak, arak sedikit, akan tetapi seluruh ruangan ada ramai, karena orang bercakap dua dengan asyik. Di antaranya ada yang keluarkan dadu untuk lewatkan tempo. Di dalam pekarangan ada dinyalakan dua tanglung besar, Hiu Suhang namanya, artinya lenterah yang tak dapat padam meskipun ada angin besar sekali. Di samping itu ada berduduk empat pegawai Piau Tiam dengan sebuah gemrengnya yang besar. Yang tiga sedang ngelenggut, yang satunya memasang metu ke sekitarnya, kadang dua saja ia menoleh ke atas genteng di sebelah belakangnya, agaknya ia kuatir ada orang dari genteng menyerang itu dengan batu. Di sebelah depan ada kamarnya Kie Kong Kiat dan Ahloun. Sampai waktu itu Kong Kiat masih belum tidur. Ia tak dapat tidur karena hatinya senantiasa pikirkan siau ha o o, dari siapa ia hendak berjaga-jaga. Luka di pahanya menerbitkan rasa sakit yang sangat. Akan tetapi di depan istrinya ia coba tidak perdengarkan rintihan, beberapa kali ia gulak-gulik. Ahloun juga belum tidur, ia duduk di atas pembaringannya menyendur pada tembok, pikirannya sedang kusut, diam-diam ia menangis di dalam hati. Di kamarnya sepasang suami istri itu api telah dipadamkan, akan tetapi dari jendela ada menembus cahaya api dari luar. Melihat orang yang sedang rebah di depannya, Nonapau merasa terharu. Ia pun memikir yang kongnya yang berada di tempat jauh. Orang tua itu mesti hidup dalam perantauan, dengan hati tidak tentam. Ia juga ingat keng Xiaohao, belum ia sempat bicara kepada Xiaohao, Xiaohao sudah kena dibokong. Syukur dia itu punya bugeli ya hai. Kalau tidak dia tentu telah terbinasa di jembatan Pak Kyo itu, atau sedikitnya kena ditawan. Ia percaya, lukanya Xiaohao tidak hebat, hanya ia kenapa dia itu nampaknya sangat benci padanya. Dengan cabang yang liu dia sambit aku, apa itu bukannya tanda dari kebenciannya kepada ku? Tanya ia pada dirinya sendiri. Tapi toh dia bilang, kata-kata 10 tahun ada terlalu banyak dan untuk itu ada dibutuhkan pembicaraan dua yang jelas, maka teranglah dia pun tidak pernah lupakan aku. Pasti sekali dia tidak ketahui bahwa aku menikah dengan terpaksa. Bisakah dia memaafkan aku? Dia tak tahu bahwa di lahir aku ada jadi istrinya Kongkiat, akan tetapi dalam batinku hal yang sebenarnya tidaklah demikian. Selagi si nona ngelamun demikian, datang pertanyaan dari luar jendela, apakah Kieko ia sudah tidur? Terputusnya lamunannya Ahlon, kenali itulah suaranya Ciekyang. Dia sudah tidur, ia lekas menyaut. Apa ada urusan, Katsushok? Tidak, ada jawabannya Sengpaman Guru. Aku hanya hendak beritahukan agar dia tetapkan hati, supaya ia beristirahat dengan tenang. Sekarang di kantorku ada belasan orang polisi membantu buat penjagaan hingga kita tidak usah berkhawatir lagi. Keng Xiaohao tentu tidak berani datang pula. Tiba-tiba Kiekongkiat tertawa. Hanya baru tertawa sebentar, ia sudah berhenti dengan lantas. Karena lukanya mendatangkan rasa sakit. Aku belum tidur, kata ia kemudian dengan pelahan. Aku duga pasti malam ini Xiaohao bakal datang pula. Aku sedang tunggui dia untuk melakukan pertempuran yang memutuskan. Ciek yang dengar perkataan itu dengan bergidik, tadinya ia sudah pikir untuk pergi tidur tetapi segera ia robah itu, ia jadi tidak berani pergi beristirahat. Kau jangan khawatir, kata ia dengan paksakan tertawa. Malam ini pasti tidak akan terjadi suatu apa. Habis berkata begitu, Ciek yang mencelat ke atas genteng untuk meronda, kemudian ia masuk ke pekarangan dalam di mana ada dinyalakan sebuah lentrah Hyesuhong. Di sini, Tio Cie Leong menjaga bersama satu pegawai. Di dalam kamarnya ada ia punya istri bersama sanak dan mantunya. Di dalam kamar masih ada cahaya api dan ia sangka itu adalah tanda dari kekhawatiran, mereka tak dapat tidur. Masih Ciek yang meronda ke lain dua bagian. Hujan gerimis turun halus sekali. Biarlah hujan turun semakin besar, kata ia dalam hati. Ia duga kalau hujan turun secara besar. Keng Xiaohao tentu tidak bisa datang. Ia menguap dua kali ketika ia menghampiri Cie Leong. Aku sangat mengantuk, aku ingin tidur, kata ia. Sebentar aku nanti gantikan kau. Lalu dengan langsung ia menuju ke kamar timur. Di sini tidak ada pelita atau lilin, sinar terang masuk dari jendela. Ia terus tutup pintu, sambil menguap ia naik atas pembaringannya. Ia bercokol di atas pembaringan untuk buka sepatunya. Ia baru loloskan sebelah sepatunya, atau dari kolong pembaringan muncul sebelah tangan yang mencekal pedang berkilauan hingga ia kaget bukan main, tanpa merasa lagi ia keluarkan jeretan tertahan. Ia memikir buat loncat turun dari pembaringan guna lari ke pintu dan terus lari keluar. Akan tetapi sudah kasep. Keng Xiaohao sudah mendahului muncul dari kolong pembaringan, ia tekan murid Kun Lun Pei itu, untuk cegah dia berbangkit. Karena ia berseru dan beriontak, Cie Kiang menerbitkan suara, hingga Cie Leong lompat menghampiri ke jendela. Ada apa? Dia tanya. Cie Kiang ada bertubuh besar, tenaganya pun besar sekali, akan tetapi sekarang, berhadapan dengan Keng Xiaohao, ia mirip dengan seekor tikus di depan seekor kucing. Xiaohao tekan tubuhnya pada pembaringan dan pedangnya ditandalkan pada tenggorokannya. Cie Kiang bungkam saking takutnya, hingga ia tidak jawab Cie Leong. Aku tidak akan bunuh kau, asal kau bikra secara terus terang, Xiaohao kata dengan berbisik. Di mana seminginya Pau Chin Hui dan dua saudara Leong. Setelah kau beri keterangan, aku segeta berlalu dari sini. Aku nanti beritahu, kau lepaskan dahulu padaku, kata Piausu ini. Aku nanti lepaskan kau, bilang Xiaohao sambil terawa perlahan. Ia pun angkat pedangnya. Cie Kiang berbangkit, ia terus duduk. Ia pun menghela nafas. Saudara Keng, kita tidak bermusuhan, kenapa kau mengarah aku? Ia tanya. Bagaimana kau bilang tidak bermusuhan Xiaohao baliki, sambil tertawa mengejek. Pada sepuluh tahun yang lalu, di halaman bukit Ciania, apakah aku tidak ditolongi guruku? Pasti aku telah terbinasa di tanganmu. Tapi itu ada permusuhan kecil, aku sudah tidak pikirkan itu. Yang aku cari adalah si tua bangka si Pau dan dua saudara Leong. Lekas kau beritahukan aku di mana adanya mereka itu. Dengan samping pedangnya, Xiaohao ketuk orang punya kepala. Sampai sekarang Cie Teng telah berada di Cie Yang, sahut Cie Kiang dengan terpaksa. Cie Kiay baru beberapa hari yang lalu telah berangkat dari rumahku ini, aku tidak tahu dia menuju ke mana. Suhu sendiri sudah pergi menyingkir ke rumah sahabatnya. Suhu ada punya banyak sahabat, entah kepada sahabat yang mana Suhu menumpang tinggal. Turut katanya Ahlon, Ngkongnya. Itu berangkat sendirian saja, hingga ia pun tidak ketahui ke mana Ngkongnya sudah menuju. Tanda petik. Xiaohao bersenyum sindir. Akan tetapi Ahlon ada bawa sepucuk surat Ngkongnya yang dialamatkan untukmu, Cie Kiang tambahkan. Surat itu sekarang ada di kantoranku, jikalau kau ingin lihat, nanti aku ambilkan. Xiaohao manggut. Ya, aku hendak lihat apa yang ditulisnya dalam surat itu, ia bilang. Aku ikut kau ke kantormu. Ia buka pintu, ia suruh Cie Kiang jalan di depan, ia sendiri mengikuti dengan pedang terhunus. Ketika itu di luar kamar sudah berkumpul banyak orang, semua sudah siap sedia dengan galah gaotan, piau dan panah. Melihat mereka, Kak Piausu menjadi kaget dan khawatir, hingga ia berlambat dengan tindakannya. Jangan takut Xiaohao kata dengan tenang, sambil tertawa, tetapi sebelah tangannya dipakai menjambak punggung Cie Kiang. Selama mereka tidak serang aku, aku pun tidak akan serang padamu. Cie Kang segera hadapi semua kawannya. Jangan sembelarang bergerak ia serukan mereka. Keng Xiaohao datang tidak bermaksud jahat, dia cuma ingin bicara kepada kita. Ia rogoh sakunya dan keluarkan serenceng anak kunci, yang ia terus lemparkan pada Cie Leong kepada siapa. Ia segera kata, Sute, tolong kau buka peti besar di kantoran, kau ambilkan suratnya suhu untuk Keng Xiaohao, dia ingin baka itu. Lekas. Cie Leong telah sambuti anak kunci itu, ia lantas pergi ke kantoran yang berada di ruangan depan. Itu waktu semua orang, pegawai-pegawai Piau Tiam dan orang-orang polisi, sudah kurung si Xiaohao, tetapi karena Cie Kiang berada di bawah pengaruh, mereka sanksi untuk turun tangan, malah mereka tidak berani datang terlalu dekat. Semua mat mengawasi tetamu tidak diundang itu.